Asam, basah, dan garam. Tiga dari empat rasa yang kita kenal itu berkaitan dengan rasa asam dan basah. Asam terasa masam, kemudian basah terasa pahit. Sedangkan garam terasa asin. Rasa manis itu tidak berkaitan dengan asam dan basah. Contohnya, acar dan asinan menggunakan suka. Suka itu adalah asam-asetak. Rasanya asam. Pembersih menggunakan NOH di basah. Vitamin C, asam-asam berbat, itu asam. Untuk menurunkan kadar asam lambung, mangasium hidroksida, basah. Pembuatan kue kering menggunakan soda kue, natrium karbonat, itu garam. Sekarang kita lihat ahli yang mempelajari asam basah. Pertama, Boile pada tahun 1603. Yang kedua, Lopoeser pada tahun 1800. Davy pada 1810. Dan Lebig. Menurut Lebig, asam adalah senyawa yang mengandung hidrogen yang dapat diganti oleh asam. Yang keempat, Oswald Arrhenius. Yang dikenal dengan teori disosiasi elektrolit. Menjelaskan tentang asam basah juga. Kemudian yang kelima, Svante Arrhenius. Apabila suatu elektrolit melarut, maka sebagian dari elektrolit tersebut akan dirurai menjadi partikel positif dan partikel negatif. Hal ini disebut dengan ion. Yang keenam, Davy dan Hakkel. Setaon Sager juga melalui titang asam basah dan dia merevisi penemuan dari Svante Arrhenius. Sekarang kita lihat tiga teori asam basah yang banyak dikenal. Pertama, teori asam basah dari Arrhenius. Menurut Arrhenius, yang disebut dengan asam adalah apabila zat larut ke dalam air menghasilkan ion hidrogen atau H+, disebut dengan asam. Contohnya, HCl dilarutkan ke dalam air dengan H2O, memasukkan H+, dan Cl-. Nah, H+, inilah yang menyatakan dia adalah asam. Yang kedua, basah. Itu zat yang melarut di dalam air menghasilkan ion hidrosi atau ion OH-. Contohnya, NOH. Apabila kita larutkan ke dalam air menghasilkan ion OH-. Nah, inilah mencirikan bahwa dia itu basah. Yang kedua, teori asam basah Brosted dan Lowry. Polongan asam basah menurut Brosted dan Lowry itu berdasarkan serah terima proton. Asam adalah zat yang memberi proton atau donor proton. Basah adalah zat yang menerima proton atau akseptor proton. Kita lihat contohnya. HCl kita larutkan dengan H2O atau air dihasilkan H3O+, dan Cl-. Nah, di sini HCl akan memberikan satu proton atau hidrogennya ke H2O sehingga terbentuk H3O+. Dan HCl tinggal Cl- saja. Nah, artinya di sini Cl memberikan proton bersifat asam. H2O menerima proton dari HCl bersifat basah. Sedangkan hasilnya, H3O yang kelebihan proton bisa menyumbangkan protonnya ke Cl. Artinya, H3O bersifat asam, Cl bersifat basah. Kita lihat contoh yang kedua. H2SO4 ini akan memberikan protonnya ke H2O sehingga terbentuk H3O+, dan HSO4-. Berarti di sini H2SO4-nya asam karena memberikan protonnya kepada H2O. H2O bersifat basah karena menerima proton dari H2SO4. dan H3O+, asam, dan HSO4- basah. Terlanjutkan contoh yang ketiga. HSO4- direaksikan dengan H2O terbentuk H3O+, dan HSO4-. Di sini H2SO4- memberikan satu H-nya atau protonnya ke H2O sehingga HSO4- bersifat asam, H2O bersifat basah. Hasilnya H3O+, ini juga bersifat asam, HSO4-2 bersifat basah. Di sini kita lihat pada contoh yang kedua, HSO4- bersifat basah. Sedangkan pada contoh yang ketiga, HSO4- bersifat asam. Jadi pengelolaan asam basah menurut prostrate dan lauri itu tergantung kepada reaksinya. Jadi bisa saja pada suatu reaksi dia bersifat asam, dan pada reaksi yang lain dia bersifat basah. Yang ketiga, teori asam basah lewis. yang dimasuk dengan asam adalah zat yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan cara menerima pasangan elektron dari suatu basah. Artinya asam adalah penerima pasangan elektron. ini penerima pasangan elektron. Kalau basah tentu kebalikannya, pemberi pasangan elektron. Nanti akan terbentuk suatu ikatan kovalen. kita lihat contohnya. Ini yang bisa membentuk asam lewis. Kita lihat contohnya di sini saja. Kita lihat di sini NH3. NH3 di sini, ini N-nya memiliki satu pasang elektron bebas. Sedangkan tiga elektronnya lagi, itu berikatan dengan H. Satu pasang tidak ada ikatannya. Sebut dengan elektron bebas atau lawn fire. Contoh ini bisa kita gambarkan lebih lengkap seperti ini. Ini sebut dengan pasangan elektron bebas. Jika seandainya NH3 ini berikatan dengan H+, artinya hidrogen yang tidak memiliki elektron lagi, hidrogen masuk ke dalam sini, itu tidak akan mengubah komposisi elektron yang ada di sini. Tetap jumlahnya 8. Sehingga terbentuk seperti ini. Terjadilah dua macam ikatan. Kalau untuk NH yang atas, kiri, dan bawah, ikatan terbentuk akibat sumbangan elektron dari kedua belah pihak. Yang hijau dari N, putih dari H. Kalau kita lihat lagi N dan H di sebelah kanan, elektronnya hijau semua, itu kan artinya ini milik N saja, sedangkan H tidak menyumbangkan apa-apa. Nah, maka dari sini, nitrogen dianggap sebagai basah karena dia pemberi elektron atau donor elektron, sedangkan hidrogen dianggap sebagai asam karena dia penerima elektron. Ini pengertian asam basah menurut Lewis. Kita lihat juga contoh berikut NH3 dengan BF3. Di sini kita lihat ada pasang elektron bebas, di sini tidak ada. Terjadi ikatan, maka ada ikatan N dan B. Elektron yang dipakai bersama, itu asalnya milik N. B tidak menyumbang apa-apa. Maka N dianggap sebagai basah, B sebagai asam. Sekarang kita masuk ke ion hidronium, pH dan POH. Ion hidronium atau H3O+, ini merupakan gabungan dari ion hidrogen dan H2O, membentuk H3O+. Nah, reaksinya ini bersifat eksoterem, artinya membebaskan panas, yang dibebaskan sebanyak 1260 kJ per mol. Dan diperkirakan hanya 10-190 bagian dari seluruh proton yang tidak mengalami hidrasi. Nah, reaksinya H2O+, H2O saja di sini, tidak ada plusnya. Jadi H3O+, dan dibebaskan kalor 1260 kJ per mol. Nah, untuk memudahkan penulisan, H3O+, ini sering ditulis H+, saja. Jadi di dalam air sebenarnya tidak ada ion H+, yang ada adalah H3O+. Ini dalam materi kuliah larutan telah kita padari tentang berbagai macam saturn konsentrasi, seperti persentase, molaritas, normalitas, molaritas, dan lain-lain. Dan saturn konsentrasi bisa juga dinyatakan dalam pH. pH ini dihitung dalam saturan molaritas. Jadi asal pH ini adalah sumbernya dari molaritas. Kita lihat, H2O dengan H+, menjadi H3O+, ion hidronium. Untuk menghitung berapa konsentrasi H+, dalam satu larutan, oleh Sorensen disebut sebagai pH. pH itu adalah harga negatif logaritma ion H+. Jadi logaritma dari H+. Jadi kalau log H+, itu hasilnya negatif, maka oleh Sorensen dikali lagi negatif sehingga nanti hasil pH ini angkanya positif. Sedangkan POH, harga negatif ion OH-min atau POH sama dengan min-loh OH-min. Selanjutnya, kos tanda air disebut juga dengan KW. Nah, air murni ini sebenarnya juga memiliki daya hantar listrik, tetapi sangat kecil. Itu artinya air terionisasi sangat kecil. Nah, persamaan ionisasinya, 2H2O menghasilkan H3O plus dan OH-min. Nah, yang sering kita tulis H2O menjadi H plus dan OH-min. Ini hanya untuk menyederhanakan penulisan saja. Nah, tetapan tetapan kesetimbangan H2O menurut kesamaan ini adalah konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH-min dalam perbudu artinya konsentrasi dibagi konsentrasi H2O. Inilah ketetapan air. Kita ulang lagi nulisnya. H2O boleh kita pindah ke dua sekiri sehingga menjadi KH2O konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH-min. KH2O boleh juga kita ganti dengan KW. W itu artinya water constant water constant air. Sehingga KW sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH-min. Daya hantar listri air pada suhu 25 derjat itu 1,82 x 10 min 16 itu artinya sangat kecil. Kita hitung konsentrasi air untuk 1 liter. Jadi kita cari molnya 1000 gram per MR-nya 18 dapat 56,6 mol dalam 1 liter air. Sekarang kita tulis lagi KW sama dengan konsentrasi H plus kali OH-min itu sama dengan daya daya hantar listri tadi dikali mol. Sehingga diperoleh angka 1,01 x 10 pangkat min 14. Ini kita sederhanakan diperoleh 10 pangkat min 14. Jadi KW atau konstanta air nilainya 10 pangkat min 14. kita ulang lagi KW nilainya 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH-min. Konsentrasi H plus sama nilainya dengan konsentrasi OH-min. Sehingga boleh juga kita tulis KW sama dengan konsentrasi H-min H plus kuadrat atau konsentrasi OH-min kuadrat. Jadi H plus kuadrat sama dengan KW H plus saja akar dari 10 pangkat min 14. Ada 10 pangkat min 7. Kemudian OH-min sama dengan KW kalau pangkatnya dihilangkan menjadi akar sehingga nilainya 10 pangkat min 7. Jadi konstanta air gabungan dari konsentrasi H plus dan konsentrasi OH-min. Konstanta air atau KW adalah konsentrasi H plus kali konsentrasi OH-min. Jika kedua ruas dikali dengan bilangan sama tentu hasilnya sama. Misalnya kita kali dengan min log sehingga diperoleh min log KW sama dengan min log H plus ditambah dengan min log OH-min. Jadi di slide di depan sudah kita lihat bahwa min log H plus adalah PH sedangkan min log OH-min adalah POH. Jadi min log KW Sama dengan 14. Jadi 14 itu adalah PH ditambah POH. Jadi PH sama juga dengan 14 dikurang POH. Makanya nilai PH yang paling tinggi adalah 14. Sekarang kita lihat kekuatan asam. asam atau basah ada yang ter urai sempurna terion sempurna di dalam air ada juga yang terion sebagian. Kita lihat ini ada yang terion sempurna ada yang sebagian. kekuatannya disebut dengan KA konstanta asam dan KB konstanta basah. Semakin tinggi nilai KA dan KB maka semakin banyak yang terionisasi. Semakin kecil harga KA dan KB semakin sedikit yang terionisasi dan semakin lemah sifat asamnya dan semakin lemah juga sifat basah. ini yang menentukan kekuatan asam basah bisa kepolaran ukuran atom muatan dan bilangan oksidasi. Jadi dari sini kita lihat bahwa harga yang paling tinggi di sini adalah HF. Berarti dia lebih banyak terionisasi dibandingkan dengan H2O H3 atau CH4. Sekarang kita lihat penggolongan asam-masa. Jadi berdasarkan nilai KA dan KB maka asam dan basah digolongkan menjadi dua. Asam kuat dan asam lemah serta basah kuat dan basah lemah. Asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna dan dia bersifat sebagai elektrolit kuat. Ini bisa kita lihat juga dari nilai konstanta asamnya lebih besar atau sama dengan 10 min 2. Dan dalam soal sering ini harga KA tidak ditulis. asam lemah adalah asam yang terionisasi sebagian. Terionisasi sebagian. Dan dia bersifat sebagai elektrolit lemah. Dan ini bisa kita lihat dari nilai konstanta asamnya atau KA kecil dari 10 min 2. Basah kuat dicirikan dengan memiliki OH terion sempurna. Dan bersifat sebagai elektrolit kuat dan nilai KB besar atau sama dengan 10 min 2. Basah lemah ciri-cirinya juga OH min dan dia terion sebagian bersifat sebagai elektrolit lemah nilai KB kecil dari 10 min 2. Jadi diulang lagi asam ciri-cirinya memiliki H plus baik asam lemah atau asam kuat sedangkan basah kuat dan basah lemah ciri-cirinya adalah memiliki OH min kecil-cirinya 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 Terima kasih.